Banyak baterai yang kita dapatkan hari ini, kita melanjutkan hari yang kemarin untuk polis step 1, 2, 3 Hari ini pun kita mengambil juga polis 1, 2, 3 untuk yang cup bagian sebelah depan tapi yang sebelah kiri Namun kita perbedaannya, kita akhirin dengan proses coating Tadi kita diajarin sebelum coating apa yang harus kita lakukan Kita kasih cairan air mahal ya Untuk memaksa bahwa chemical-chemical yang ada di atas cup mesin itu sudah bersih sebelum kita melanjutkan dengan nano coating Selanjutnya tadi juga kita diajarin bagaimana cara mengaplikasikan nano coating Dari bagaimana cara meneteskan coating tersebut ke atas pad Sebelumnya kita dikasih trik untuk bagian rubber padnya itu dilapisin suede Terus kita mulai mengaplikasikan di atas pad Proses zigzagnya seperti apa Sampai dia selesai pemolesan dengan nano Selanjutnya dengan pengelapan tahap 1 Bagaimana cara tahap 1 nya, terus pengelapan tahap 2 Alhamdulillah banyak banget ilmu yang didapatkan hari ini Selanjutnya tadi kita habis coating, kita lanjutkan ke proses polis kaca Jadi kita memoles kaca bagian samping Dari membersihkan kaca itu dari jamur-jamur dengan polis tahap 1 Selanjutnya sudah bersih, kita lanjut lagi ke kaca bagian berikutnya Terus kita diajarin bagaimana cara membersihkan celah-celah kaca Agar jamur-jamurnya itu bisa bersih Selanjutnya mungkin akan bisa dilanjutkan dengan proses coating Kadang orang-orang itu belajar melayu youtube ya Odo didak namun dengan kelas langsung Praktik langsung Lebih banyak ilmu yang didapatkan Bagaimana cara kita mendapat masalah ketika mengerjakan Di situ kita dapat solusi dari para training trainer ada di sini Terima kasih banyak untuk sesi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh